Gelombang tinggi di pesisir pantai Sayang Helang, Pameng, Pegarut masih terus terjadi. Meski berbahaya dan menimbulkan kerusakan, sejumlah pengunjung yang penasaran tetap nekat datang hanya untuk berfoto di pesisir pantai. Sementara di Sukabumi, gelombang pasang yang menerpa pesisir pantai menghasilkan puluhan ton sampah. Prediksi dari BMKG, gelombang pasang masih akan terus terjadi hingga 28 Juli mendatang. Gelombang tinggi masih terus terjadi di pesisir pantai Sayang Helang, Pamempek, Kabupaten Garut hingga Kamis pagi. Beberapa kali ketinggian gelombang mencapai 6 meter hingga air menyentuh jalan raya. Tayal kejadian ini membuat warga serta pengendara yang melintas panik. Gelombang tinggi yang terjadi sejak akhir pekan lalu juga menyisakan kerusakan fasilitas. Tak hanya tempat berjualan, rumah-rumah warga di tepi pantai juga mengalami kerusakan akibat dihantam gelombang tinggi. Sebagian besar warga pesisir pun belum berani kembali ke rumah mereka. Meski demikian gelombang tinggi ternyata tidak menyerutkan pengunjung untuk datang ke pesisir pantai. Mereka justru berfoto dengan latar belakang gelombang tinggi. Tidak adanya papan larangan ditambah rusaknya pagar pembatas membuat pengunjung mendekati bibir pantai hingga membahayakan keselamatan. Gelombang pasang mengakibatkan lautan sampah di tepi pantai Palabuhan. Kamis pagi, puluhan anggota TNI, Relawan Satwal PP dan BPPD Kabupaten Sukabumi membersihkan tumpukan sampah di sepanjang pantai Karanghawu, Cisolok hingga pantai Cikembang yang didominasi oleh sampah plastik. Sedikitnya dua unit truk dari Dinas Kebersihan dan satu unit truk milik BPPD Kabupaten Sukabumi diterjunkan untuk mengangkut sampah yang volumenya mencapai puluhan ton. Kita lakukan persidensi menyelamatkan harta benda yang bisa dimeselamatkan diri keluarga, melepaskan ke tempat yang lain, juga kita memperkenalkan lahan. Target kita bahwa pada hari Sabtu ini, pengunjung beristokal maupun beristokal, maupun beristokal yang mahu buat tidak beristokal, tetangkan yang mahu buat bersih. Data dari BPPD Kabupaten Sukabumi, sepenyak 59 kiosk di pesisir Laut Selatan Sukabumi, beberapa fasilitas umum di tempat wisata dan tanggul penahan ombak hancur akibat gelombang pasang. Total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan, Transmedia Terima kasih telah menonton!